Intro Kalau misalkan idealnya, aku bilang tiga. Kenapa tiga? I think that's the basic function ya. Satu, CEO. Kedua, biasanya, especially kalau you're wing tech, CTO. Terus mungkin harus juga ada CMO untuk ngikutinnya. Cuman memang itu nggak bisa dilimit ya. Kadang-kadang kan juga banyak, mungkin ada lima. Tapi I think three is the sweet spot. Kenapa? Karena more than three, nanti when you fundraise, itu bakal lebih sulit. Kenapa? Karena cap table-nya nanti akan terbagi. Dan biasanya kalau misalkan kalian co-founder, pasti kan ada cap table masing-masing kan. Jadi the pie yang you can give to PC bakal lebih kecil. Kalian fundraising juga lebih susah. Makanya kalau misalkan ada investor tanya about cap table, Mereka pasti mau tahu ini majority dari ownership-nya masih belong to the co-founder Atau udah dari pasar lain, karena kalau nggak, there's no more room to grow. Lebih kesana sih. Okay, I think one is always go back to basic. By basic maksudnya apa sih? Fokus on profit ini. Jadi udah nggak ada mungkin sistem yang kayak draw at one cost. Karena at the end of the day, profit is what matters. Business yang mau di-investasi sama PC, yang mau investor, Itu adalah bisnis yang bisa memasakkan revenue. Kedua, itu kita mesti reduce cost. Jadi mungkin especially in operational cost, ya mungkin unnecessary, ya itu kita cost. D-cut juga. Yang ketiga, mungkin I think you need to always go back and re-enalui to your product market kit. Mungkin kita bisa lihat dari baru metrics, ya. Hal itu dari traffic-nya, atau itu dari number of customers-nya, atau dari number of active users-nya. Karena itu adalah metric-metrics yang more define dari napa produk-napa, kekakakaknya. Your customer tuh willing to pay for your services on product-nya sih. Jadi, I think it also links to my next point. Kita mesti fokus on delivering value to the customers. Only then, they will be willing to actually pay for your services. Kalo misalkan customer nggak merasakan value-nya, mereka nggak bisa membeli-beli-nya. Jadi, kita selalu aim untuk juga, disana bisa aim untuk ada repeat purchase. Dimana bisa ada work-out juga dari produk-nya. Terus yang kelima, I think you also need to see, Jadi, kalo misalkan produk kamu udah obsolete, jual-jual di market. Jadi, by meaning-meaning to keep always innovating. Innovation is important. Regardless, itu mau winter, mau summer, dan semuanya, itu pokoknya important. Karena, you actually are living in an strategic world. Dan, customer kamu akan berubah. Ya, mungkin mereka dulu mau A, mungkin sekarang mereka punya B. Ini to always listen to your customers, and see, apakah produk kamu atau services kamu, itu masih relakan nggak sih dengan produk yang ada sekarang di video. Karena, kalo misalkan undang-undang real, berarti produk-produk itu kamu nggak, itu lebih ini. And, yang terakhir, I think, setiap founder itu, don't be scared to pivot. Karena pivot itu sangat penting. Kalo memang diharuskan, memang harus pivot. Walaun nggak ya, you won't be able to survive in the industry. Kalo itu sangat penting. Terima kasih telah menonton.